Kisah ini datang dari desa di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang kakek dijebloskan ke penjara selama dua tahun gara-gara perkara kayu bakar. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa. Sehat-sehat Bapak? Sehat. Sekarang pekerjaan apa Pak? Nyunggul pasir. Masih tetap? Pasir. Jadi Pak Busrin keluar dari tahanan itu persisnya kapan Pak? 2016. 2016 keluarnya. Pak Busrin terbiasa bahasa Madura ya Pak? Tidak apa-apa Bapak bahasa Madura saya mengerti sih Pak. Enggak sih Pak, saya yang dibantu nanti. Dibantu sedikit-sedikit. Jadi 2016 keluarnya. Dan sejak keluar dari tahanan waktu itu sampai sekarang, pekerjaan Bapak apa kembali seperti dulu lagi? Men lah Pak Busrin. Dan makan keluar dari penjara. Kalau Pak Kun, kalau... Kalau Pak Kun, kalau pasir. Nyunggul pasir. Tetap. Itu dapat uang berapa Pak sehari? Sekedep 50 ribu. 50 ribu satu hari. Sekarang. Bapak usia berapa sekarang Pak? Umurnya Pak Busrin? Sebitu keempat. Umur asal apa ya? Sebitu keempat. 64. 64. Masih kuat Bapak? Pasir, ngambil pasir itu masih kuat? Kuat. Kuat. Setiap hari? Bapak putra-putri berapa Pak? Anak-anak? Tiga. Tiga? Usianya? Umurnya? Umur-umur. Senapa? Tahun, lingkungan. Lupa. Lupa, oke. Tapi yang jelas anak tiga ya Pak. Waktu di penjara 2 tahun, itu yang anak-anak hidupnya seperti apa Pak? Ano. Odi ngasih apa? Bukiton-bukiton ke penjara. Si melas Bu. Melas? Masih sekolah anak Pak? Waktu itu? Tak sekolah. Putus sekolah jadi? Karena Pak Busrin masuk tahanan jadi putus sekolah. Saya ingin tahu cerita awalnya, waktu Pak Busrin ditangkap, waktu itu Pak Busrin memang lagi nebang kayu? Atau lagi ngambil kayu? Atau seperti apa sampai kemudian ditangkap polisi? Tunggu pasir Bu. Tunggu, apa pasir? Jadi Bapak lagi ngambil pasir? Terus? Motong kayu Bu. Bapak memang motong kayu? Berapa banyak Pak? Tiga Bu. Tiga. Untuk apa waktu itu kayunya? Cangguna pisang Bu. Pisang untuk? Penyanggah pisang. Penyanggah pisang. Pisang yang mau roboh. Pohon pisang yang meroboh pakai? Jadi ngambil kayu itu untuk nyangga pisang? Sama untuk bakar kayu juga? Biasa kan untuk kayu bakar juga Pak? Jadi yang diambil cuma tiga batang? Tiga batang. Terus habis itu langsung ada polisi atau seperti apa? Kok bisa tiba-tiba ketangkep Pak Busrin? Ada yang laporan. Ada yang laporan. Tahu-tahu polisi datang. Polisi datang? Polisi airut. Dan sejak itu langsung ditahan? Langsung ditahan. Langsung tidak pulang. Langsung ditahan, dibawa ke Mayangan, langsung ke Polres. Karena wilayah hukumnya adalah Polres kota. Dan memang dakwaannya ketika itu memakai pasal yang memang memungkinkan untuk ditahan dan ancaman hukumannya sampai dua tahun? Jadi itu ancaman minimal. Karena menggunakan undang-undang. Undang-undang nomor 27 tahun 2014. Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil. Yang memang spesifik melarang untuk merusak ekosistem mangrove. Dan ketika itu dakwaannya Pak Busrin karena mengambil kayu bakar, dianggap memotong mangrove dan itu melanggar undang-undang pesisir. Tidak nyangka mengambil kayu bakar kok di penjara dua tahun gitu? Tidak pernah menyangka ya Pak? Mengambil kayu bakar tiga kok dua tahun gitu? Merasa bersalah tidak Pak Busrin? Bersalah. Oh, tetap merasa bersalah? Karena apa Pak Busrin merasa bersalah? Tak oleh, saya tak oleh mutong kayu. Tidak tahu bahwa mutong kayu itu ada hukumannya. Tidak tahu kalau itu ada hukumannya. Tidak tahu kalau itu dilarang. Hadir juga di Mata Najwa untuk memaknai bagaimana kasus Pak Busrin ini. Ada Rifqi Sharif Asegaf, kandidat doktor dari University of Melbourne, Australia yang melakukan penelitian soal kasus-kasus yang serupa yang menimpa Pak Busrin. Selamat malam Rifqi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Penggambaran apa sih yang bisa dimaknai dari kasus Pak Busrin? Ini tentunya bukan hanya kasus Pak Busrin saja, tapi kita pernah mendengar dan melihat kasus-kasus terupa. Apa ini artinya? Memang kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus lain ya. Dan kalau kita lihat contoh kasus ini, ini menggambarkan masalah, dua masalah besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama masalah bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana aparat menegakkan hukum, dan kedua bagaimana pembuat undang-undang membuat undang-undang yang memungkinkan penegakan hukum yang lalim. Undang-undang ini sebetulnya didesain untuk menjangkau mereka-mereka yang melakukan perusahaan kawasan ekosistem pesisir yang serius. Tapi pasal-pasalnya dibuat sedemikian rupanya dengan bahasa yang cukup karet. Misalnya ada pasal yang didakwakan kepada Pak Busrin, misalnya pasal melakukan perusahaan ekosistem mangrove. Itu kan bisa diterapkan kepada siapa saja yang melakukan hal yang sangat sederhana seperti ini. Jadi hukum yang karet memungkinkan aparat yang lalim menjerat mereka. Jadi ada dua level permasalahan. Hukum yang karet memungkinkan aparat yang lalim untuk menjerat orang-orang yang tidak menjerat. Betul, dan biasanya hukum yang karet tidak dipakai untuk menjerat mereka yang melakukan kesalahan serius. Itu masalah lain yang kita rasakan, yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang besar di masyarakat. Saya mau masuk ke situ, karena salah satu penelitian Anda menarik membandingkan kasus pencurian dengan kasus korupsi. Iya, betul. Kita akan tunjukkan grafisnya untuk memberikan gambaran betapa sesungguhnya hukum di negeri ini memang butuh banyak perbaikan. Kita lihat. Rifki, boleh tolong digambarkan ke kami. Jadi apa artinya angka-angka itu? Kasus korupsi kok beda-beda tipis sama kasus pencurian ringan? Sebetulnya awal riset saya ingin memverifikasi hal-hal yang ada di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumbuh ke atas. Saya membandingkan salah satunya tindak bidana hukuman untuk tindak bidana korupsi dan pencurian. Riset saya sebenarnya menunjukkan dua hal. Yang pertama secara rata-rata memang pencuri itu dihukum lebih ringan dibanding koruptor. Rata-rata antara sembilan sampai dua puluh bulan tergantung jenis pencuriannya. Sedangkan korupsi rata-rata sekitar dua puluh delapan bulan. Kalau menurut ICW ada data lain sekitar dua puluh empat bulan. Jadi memang lebih berat sedikit. Tapi kalau kita lihat lebih jauh memang mayoritas, paling tidak dari kasus yang sateliti, mayoritas terdakwa tindak bidana korupsi itu menerima hukuman yang relatif kecil antara 12 sampai 18 bulan. 60 persen menerima hukuman yang relatif ringan di bawah 18 bulan. Selebihnya memang ada yang sangat besar, sangat lama begitu. Sehingga rata-rata kelihatan cukup tinggi. Tapi 60 persen sebetulnya koruptor cuma satu sampai satu setelah tahun? Di situlah saya pikir ketidakadilan yang dirasakan oleh publik ya. Ketidakadilan yang dirasakan oleh publik. Dan ini adalah contoh ketidakadilan paling nyata. Pak Busrin, 64 tahun, buruh tani, buta huruf ya Pak? Tidak lulus SD, tidak sekolah bahkan. Bahasa Indonesia juga tidak lancar. Harus mendekam dua tahun karena mengambil tiga batang kayu. Contoh ketidakadilan yang dialami. Dan kasus-kasus seperti ini banyak Anda temui. Apa yang masih ada unok-unok di dada? Ada penyesalan, ada keinginan, atau sudah pasrah, ikhlas semuanya? Terus terpengar. 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 Terpengar apa di dunia? Terpengar. 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 Ingin enak bisa kembali seperti semuanya. Tidak tertekan dan sebagainya. Ini kan ketakutannya luar biasa. Masih ada ketakutan Pak? Sampai sekarang. Takut apa Pak Busrin? Takut apa? Takut dihukum. Takut dihukum. Takut dihukum. Bapak takut dihukum. Hukum itu seharusnya menenangkan, Pak. Bukan menakutkan. Tapi buat Pak Busrin menakutkan ya, Pak. Takut dihukum. Pak Busrin, terima kasih sudah mau ke Mata Najwa. Kita doakan Pak Busrin dan keluarga tetap kuat. Dan mudah-mudahan tidak takut lagi. Mudah-mudahan hukumnya justru melindungi dan membela Pak Busrin. Bukan menakutkan Pak Busrin. Kita kawal sama-sama ya, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Hukum diciptakan agar tak ada kesewenangan supaya kita semua tak bertindak melampaui kepatutan. Penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk memperkuat kehidupan berdemokrasi. Agar yang tak berdaya terlindungi dan mereka yang kuat tak bertindak keji. Di hadapan hukum semua harus setara. Jangan di pengadilan hasilnya malah berbeda. Jangan sampai hukum malah tumpul ke atas. Pada yang lemah hukum justru menjadi buas. Keadilan harus dirasakan oleh semua hukum bukan untuk mereka yang berkuasa. Sudah terlampau banyak peraturan. Kini saatnya memperbanyak keadilan. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.